Intro Ini ada yang sering ditanyakan tentang cat kulit Ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang harus diterangkan Pertama mungkin Om Herdy Iya betul ini aplikasi atau tererapannya memang idealnya di kulit Memang semikalnya, semikal khusus buat kulit Tapi bisa diaplikasikan ke beberapa bahan Seperti sintetis, kanvas, intinya yang bisa meresap Catnya bisa meresap ke bahan Itu kalau satu batang itu berapa mili ya Pak? Jadi yang kita jual yang harga Rp 20.000 sekarang itu isinya 50 ml Ini yang terpisah, di etalase terpisah, ini 120 ml Buat cat kulit, biasanya cat jaket kulit Jadi dia kasih additif, pelembut dan penguat Satu set harganya kalau nggak salah Rp 40.000 Kemudian itu bervariasi ya? Ada warna apa aja? Warna standar, hitam, merah Biru, ini warna primer ya Terus coklat, coklat muda, coklat tua Ini tan, tan ini Oh maaf ini tan ini Jadi bedanya apa tan sama kuning muda sama coklat muda Iya Kadang-kadang bingung juga Bingung, betul ini nih tanya Terus pink nih, nanyain yang baby pink Pink muda, pink tua Masuk komer nih, bisa ya? Pink muda, pink tua Sip Nah seperti ini Ini sering salah kaprah Ini kuning ya, kuning cerah, kuning kenari Nah kemudian, Pak Erwin Seberapa kental atau bisa dijelaskan? Kentalannya kadang-kadang kan kita Kalau gitu Disesuaikan gitu Jadi kental sama pekat agak berbeda ya Kalau kekentalan memang tergantung dari warna atau pigment Dengan warna-warna gelap seperti hitam Terus biru ini Kekentalannya memang agak kurang Tapi yang penting kan daya sebar atau kepekatan Makanya sering yang nanya, ini kental atau encer? Memang sih Ada korelasi kekentalan dengan daya sebar Cuman kadang-kadang kekentalan tuh bisa Bisa disetting dengan additif yang namanya pengental Tapi dia tidak berpengaruh ke daya sebar Hanya sebatas kental Ini ada tambahan lagi Sering yang nanya Warna apa ya ini? Jadi ini antara putih sama kuning muda E-fori ya E-fori Ini beige atau ginger Orang nanyain apa Jadi kadang-kadang ada yang nanya Warna ini ada nggak? Jadi kita memang standar yang kita buat Hanya seperti ini Kalau memang mau bikin warna yang sesuai dengan Media yang akan dicat punya agan-agan Ya agak susah Cuali dikirim sampel warna ke sini Soalnya ada beberapa hal Kulit atau cat kulit ketika bahasa dan kering juga akan berbeda Terus di top coat ya Ya terus yang kedua ini hasil-hasilnya glossy atau dope Sebetulnya di base coat medium ya medium Jadi dia nggak terlalu glossy atau dope Justru di top coat Jadi di kan setelah ini base coat masih medium Di top coat di terakhir kalau istilahnya vernis ya di vernis Jadi vernis ada yang dope ada yang glossy Ya, jadi karakter saya bisa itu lebih ke medium nggak Pak ya? Karakter apa ya? Karakter visualnya iya medium Medium karakter visual Kalau kekentalan fisiknya juga tergantung dari warna-warna Cuman kita sih memang murni ya ini Belum dicampur air sama sekali Jadi nggak berani buat dicampur air nanti Pas datang kesana nggak dipakai Misalnya nggak kepakailah Beberapa hari atau bulan nggak bau Jadi agak sebaiknya nanti kalau mau pakai Dituangkan tempat terpisah baru dicampur air Jadi sisanya diusahakan Jangan dulu kecampur air dan ditutup lapi Nah kemudian ini satu botol ini Saya misalnya punya sepatu Sepatu sulit Itu ya Itu kayak cukup nggak atau ada standar untuk penggunaan maksimal? Ya memang Yang sering ditanyakan Saya punya sepatu sepasang Cukup berapa botol Jadi tergantung dari warna Sepatu atau tasnya Ketika Bahan sepatu atau sepatunya hitam Ke hitam mungkin satu botol juga Bakal cukup Bahan Sisa Yang agak susah nih Kuning Kayak gini Memang Agak kurang cover ya Terus Putih juga sama Jadi tergantung kasusnya Tergantung kasus Yang akan dicatnya warna apa Terus Apa lagi Om? Terus Setelah Misalkan Saya cek Di sepatu Itu Gimana daya tahannya? Cepat luntur atau? Nah Ya Betul Sering Juga yang nanya nih Kalau dicatin luntur nggak? Luntur atau nggak Memang tergantung dari Cara pengaplikasian Prinsipnya Si cat ini harus meresap Kulit Jadi ketika meresap kulit Si catnya Dia ngikat Ke kulitnya Kalau sudah Kering Dia mengikat Sempurna Baik Dengan catnya Tidak luntur Jadi Kalau kalau air Kena cuci Juga aman sih Tapi Kalau Cara pemakaiannya Tidak tepat Tidak mengikat Ke media Yang akan dicat Ya tetap saja Akan luntur Ya Dan untuk Penaplikasiannya Apa Untuk hasil maksimal Saya pengen optimal ya Hasilnya itu Ya apakah Itu bisa langsung Kita aplikasikan Kita langsung Cepet aja Itu atau Memor ada Finishing Lagi ya Memang Nanti kita harus Bahas di Tutor Tapi Sepintas Saya akan memberikan Gambaran Ini Misalnya untuk Jaket kulit Karena memang Pada umumnya Di proses Di pabrik Top coat Tidak menggunakan Furnish Jadi Langsung aja Biasanya Dicat Langsung Cuman Tetap Bahan yang akan dicat Juga harus Bersih Betul-betul bersih Jadi Cat yang Akan Menempel itu Betul-betul sempurna Terus Untuk Beberapa Bahan Sepatu Atau Tas Yang memang Finishingnya Di pabrik Pakai top coat Dia Lapisan Furnishnya Harus dikikis dulu Dikikis dulu Bisa Menggunakan Beberapa Bahan Kimia Ya Memang aman sih Ini ada Prepare & Glacier Jadi dia Fungsinya Hanya mengikis Bagian Furnishnya Jadi setelah Dikikis Ininya Catnya Dicampur dengan air Ini Sering juga Nanya ini Komposisi Apa Pengencernya Pengencernya Apa Atau komposisinya Berapa Ini memang idealnya Tergantung Bahannya akan Diaplikasikan Cuman standarnya Satu banding satu Satu banding satu Satu banding satu Cuman untuk beberapa Kasus Kayak hitam bisa Satu banding lima juga Bisa Itu Jadi nanti setelah Diaplikasikan Aplikatornya Tergantung sih Idealnya memang pakai Spray gun Yang pakai kompresor itu Tapi Pakai busa juga bisa Pakai Lap Ya busa Tapi busanya memang Kita juga ada jual sih Standar Tapi memang kalau memang lupa Nggak beli atau apa Bisa cari Busa di Sekitaran agan Masa jangan pakai Jok aja Dicabutin Umar di Tipis Tipis Terus yang Terus apa ya tadi ya Diaplikasikan Ini masuknya base coat kan Base coat Nah sering yang nanya ini Top coat Top coat tuh Final Final coating ya Atau yang sering di Pak Sering di Apa Diasumsikan sebagai Furnace Kita memang Menjual beberapa Top coat Ada yang Solven Yang solven Yang solven Ada yang Apa Water base Water base juga memang Macem-macem Ada yang Tipe poliuretan Ada Nitrocellulose Nitrocellulose Atau NC ya Sering pakai Itu ada beberapa Plus minus Iya Jadi tergantung Kasus apa yang akan Dicat Top coat juga Ada ya Pak di sini Pak Top coat ada Ada yang Jenis Ada yang jenis Apa NC Ada water base Ada Ada apa Solven Atau pengencernya Tinder Tinder Additive Additive juga ada Additive tuh Kayak slippery Jadi dia Bikin licin Bikin enak Di tangan Lembut gitu Jadi biasanya pengaplikasiannya Setelah Base coat yang ini Top coat Tapi gak wajib sih Gak wajib Gak wajib Kalau paket hematnya cukup segini Cukup Terus kalau kita Bisa gak Pak Custom warna gitu Atau ada kemampuan Atau Akan kirim foto Pengaruh Pengaruh Cahaya Pengaruh Kamera Layar juga sangat Agak-agak Tapi ya bisa lah mendekat Cuma ada minimal ordernya Minimal order Per 250 Atau super 4 Milliliter Cukup 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 Come on Moonheads And P And P You ready? Seems like Everybody's got a price I wonder how They sleep at night When the sale comes first And the truth comes second Just stop for a minute And smile Why is everybody so serious? Terima kasih telah menonton!